Ada 13 cara yang bisa kita lakukan agar account YouTube kita benar-benar aman. Aman jika di kemudian hari kita lupa alamat emailnya, lupa sandi atau passwordnya, sulit mendapatkan kode verifikasinya, HP tidak aktif maupun hilang, dan sekaligus juga aman dari peretasan atau disalahgunakan oleh siapapun. Pertama pastikan tingkat keamanan sandi atau passwordnya sudah kuat. Bila perlu sangat kuat, minimal 8 karakter. Isinya campuran huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter. Hindari menggunakan nama kita, tanggal dan tempat lahir kita, dan sejenisnya yang berhubungan dengan biodata kita. Kedua pastikan kita sudah mendaftarkan nomor HP kita ke account YouTube tersebut. Ketiga pastikan juga kita sudah menambahkan email pemulihannya untuk berjaga-jaga. Keempat, bila perlu juga kita tambahkan email alternatifnya, biar tingkat keamanannya jadi berlapis baca. Kelima, aktifkan fitur verifikasi dua langkah account tersebut, biar siapapun yang tahu sandi account kita, tetap tak bisa membuka account kita. Kelima, kopi kode cadangan pengganti kode verifikasinya secara berkala. Ini sangat membantu ketika HP kita tidak aktif, hilang maupun karena kartu SIM-nya mati. Ketujuh, hapus jejak login account kita setiap kita login ke account tersebut pada perangkat yang bukan milik kita pribadi. Nah, panduan untuk semua itu sudah pernah saya buatkan video tutorialnya secara terpisah. Link semua video itu bisa dilihat di bawah video ini. Oke lanjut. 8. Pastikan kita login ke account kita, benar-benar lewat halaman maupun aplikasi resmi YouTube. Bukan halaman fake login. Jangan langsung percaya hanya karena nama dan gambar header situsnya. Karena itu sangat mudah ditiru oleh siapapun yang ingin menebar jebakan. Yang paling aman adalah, lihat alamat atau URL situsnya. Atau nama perusahaannya jika itu dilakukan di HP atau versi mobile. 9. Jangan pernah mengklik link yang tak jelas atau kita tidak benar-benar paham yang disisipkan siapapun saat mengirim pesan ke email kita. Termasuk lewat sebuah halaman situs, tulisan, komentar dan chat apapun di mana kita saat itu sedang login dengan account kita. Sebaiknya sempatkan cari tahu atau pelajari dulu tentang nama perusahaan, startup, bisnis atau apapun yang terkait dengan link tersebut, jika kita terpaksa harus mengkliknya karena berbagai sebab. Sehingga link yang kita klik tersebut, benar-benar link yang terpercaya atau aman untuk account kita. 10. Jangan sembarang klik iklan yang kita lihat dimanapun di internet maupun sosmed. Karena tak semua iklan itu benar-benar sebuah iklan. Kadang di balik nama dan gambarnya, terselip link-link jebakan yang tak bisa kita ketahui. 11. Pastikan di perangkat yang kita akan login, perangkat itu bebas dari malware. Baik perangkat kita sendiri maupun perangkat orang lain. Misalnya bebas dari keylogger, dari spyware, virus dan sejenisnya. Karena semua itu bisa mencuri data login account kita tanpa kita sadari dari sistem backdoor atau latar belakang. 12. Jangan pernah memberikan data-data login kita pada siapapun, dengan alasan apapun. Apalagi terhadap orang yang tak dikenal atau sok akrab di internet maupun sosmed. Data-data login maksudnya adalah, Sandi, kode verifikasi, nomor HP, dan beberapa biodata privat kita yang lain. 13. Jangan pernah menuliskan sandi, kode verifikasi, dan kode cadangan account kita dalam bentuk hardcopy, seperti di kertas dan sejenisnya. Pemani dan rahasia terhadap orang lain. Terima kasih. Terima kasih.